Hai, ini adalah video lanjutan dari konsep Vizor Extract Test yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan video ini membahas atau memperlihatkan cara menjalankan kode untuk melakukan Vizor Extract Test di R Jadi, saya akan menuju ke R Studio yang sudah saya sempat jelaskan bagaimana cara menginstall dan juga menjalankannya di tutorial RK Square sebelumnya Jadi, ini adalah file yang berisi kode untuk menjalankan Vizor Extract Test yang saya tampilkan screenshotnya di presentasi sebelumnya Jadi, link untuk mengunduh kode ini sudah saya berikan di bagian deskripsi di bawah dan juga sudah saya unggah di OASO Jadi, jika kita lihat baris pertama ini adalah kode untuk membuat nilai di dalam baris jumlah dan kolokat lain dari tabel ini yang kita lihat di sini, jumlah dan kolokat lainnya Kemudian, kita bisa klik run di sini untuk menjalankan kode ini Jadi, kita klik run lagi Kemudian, kita gabungkan arbin, fungsi arbin ini untuk menggabungkan dua baris ini menjadi satu tabel 2x2 Jadi, kita bawa kursor kita di sini, di baris keempat Kita klik run Sorry, mungkin tidak terlihat Jadi, ini adalah tombol run yang perlu kita klik di sini Di baris ini kita mulai Kemudian, kita klik run untuk menjalankan kodenya Kemudian, klik run lagi Dan kalau kita lihat isi dari MTX ini yang adalah singkatan dari matrix Kita mendapat tabel yang seperti ini Oke, 2x2 Namun, belum ada nama kolomnya di sini Belum ada nama kolomnya Jadi, kita jalankan kode ini untuk memberikan nama kolom Dan kalau kita lihat hasilnya, sudah ada nama kolom Oke Dan, jika kita insist untuk menjalankan k-square test Warning akan keluar Karena data yang kita masukkan di sini tidak bisa digunakan untuk k-square test Karena, kalau kita lihat di baris ini Baris 11 ini Expected frequency-nya di salah satu cell lebih kecil dari 5 Jadi, kita perlu menjalankan visor test di baris 13 ini adalah kodenya Dengan alternative greater seperti yang sudah saya perlihatkan tadi Alasannya kenapa alternative greater Karena cell yang menjadi acuan kita di sini Ini dia, cell A ini Muncul frekuensi pengamatannya muncul lebih sering daripada yang diharapkan Jadi, kita pilih alternative greater dan kita klik run Dan R mengeluarkan hasil yang seperti ini Yang kita juga sudah lihat di sini 0,03306 Kalau kita lihat 0,03306 Sama persis Dan baris ini adalah kode untuk menjalankan data Visor exact test untuk data kedua Yaitu distribusi PAN, Partai Amanat Nasional Sebagai kolokat dari memperbesar dan membesarkan Jadi, kita bisa klik run di sini Run Menggabungkan kedua baris ini menjadi tabel Dan memberikan nama kolom Kalau kita lihat ini dia tabelnya Sesuai dengan yang di sini Ini dia PAN, kolokat lain yang memperbesarkan Dan kalau kita lihat expected frequency juga lebih kecil dari 5 Oke, dan kita mendapatkan warning di sini kembali Jadi, kita kemudian jalankan visor exact test Dengan alternative argument kita isi dengan nilai less Dan kalau kita klik run Keluar hasil yang sama dengan di sini Ya, ini dia Oke Ya, saya pikir itu tutorial ringkas Menjalankan kode untuk melakukan visor exact test di R Saya pikir sekian Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi